Halo semua, kembali lagi di channel Yudier Gaming Nah jadi di video kali ini kita akan bermain lagi game MotoGP 2021 Yang mana kita akan melanjutkan karir mod kita bersama Bang Jago Dan kali ini kita sudah memasuki 2 seri terakhir di GP Malaysia Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa gue menunjukkan dulu kelas main sementara kita Dan ini dia guys untuk kelas main sementara Sampai saat ini Kai Totoba masih berada di puncak kelas main dengan 263 poin Disusul oleh Gabrodigo dengan 256 dan juga ada Pedro Acosta di posisi ketiga dengan 240 poin Jadi ini ada cuy, 2 res tersisa di kelas Moto3 ini guys Tapi sampai sekarang kita belum bisa memastikan siapa yang akan menjadi juara dunia di kelas Moto3 ini guys Antara Kai Totoba, Gabrodigo, bahkan disini juga cuy masih berkesempatan yaitu Pedro Acosta guys Kemudian disini cuy Bang Jago masih konsisten di posisi keempat dengan 175 poin Yang mana gapnya masih sangat-sangat dekat dengan seorang Jarim Alcoba Bahkan John McPhee ya guys Yang mana cuy kita harus mempertahankan posisi keempat ini sampai besok di res terakhir guys Disini untuk settingan motor, disini ya kita akan memakai band weight semua cuy Karena memang kali ini kita itu akan balapan weight race guys ya Wah benar-benar cuy Kemudian untuk pengembangan motor, ya sudah ada pengembangan lagi guys ya Di bagian akselerasi cuy disini sudah 9 bar Yang mana tersilir satu lagi Kemudian disini untuk speednya cuy sudah 8 bar guys Jadi benar-benar motor kita semakin gacur aja Karena memang sudah hampir penuh semua aja guys ya Di bagian akselerasi dan makselerasi cuy Selain untuk penawaran tim Di kelas motor 3 ada tambahan dari Petrona SRT Yang mana kalau kalian guys ya Ini cuy ada 2 guys Yang mana ini sampai sama dengan Petrona Mina SAG kemarin Yaitu sama livery cuman beda mesin gitu guys ya Kemudian di kelas motor 2 cuy Ada dari Sky Racing VR46 yang bisa kita masukin nanti Kemudian di kelas motor GP cuy ada kejutan Dimana akhirnya cuy ada tim yang menawar Ataupun bisa kita masukin yaitu Ducati Prama Racing Yang anggap aja guys ya Karena 3 seri kemarin kita itu bagus semua cuy Jadi tim dari MotoGP itu tertarik gitu guys ya Walaupun sebenarnya kebukanya dari ini cuy Tadi point guys Menuju ke resya Let's go Oke ini dia cuy deskripsi dari sirkul sepang Malaysia Terdiri 5 tikung ke kiri dan 10 tikung ke kanan Dan ngelong serenya juga panjang banget guys ya Hampir 1 kilo ini cuy kemudian disini cuy Dari segi sirkulnya juga memang panjang banget guys ya Kayaknya ini lebih panjang daripada sirkul-sirkul sebelumnya deh guys Oke guys ini dia selanjutnya Dimana Rodrigo, John McPie, Bang Jago Alcoba berada di front row ya guys ya Ya ini cuy Gue kira gue akan mendapatkan lagi fourth position Kalau benar kita itu mendapatkan fourth position Beruntun keempat kalinya guys Cuman ya akhirnya dipatahkan oleh seorang Gabor Rodrigo dan juga John McPie Yang berhasil Mendului limit kita ya guys ya Ini dia cuy Walaupun kita tuh gak berhasil fourth position lagi Tapi setidaknya kita tuh masih berada di front row Dan masih memungkinkan kita untuk mendapatkan podium Ya walaupun agak sedikit sulit nampaknya guys ya Karena memang cuy ini benar-benar kejutan banget Kita di akhir musim Tersisa 200 lagi Malah terjadi yang namanya white race guys Wow ini benar-benar gokil banget guys ya Mudah-mudahan aja cuy Dalam kondisi basah ini Kita bisa menunjukkan performa terbaik kita guys ya Karena ini benar-benar perdana banget di kelas motor terini guys Terjadi Jadi langsung aja cuy kita menuju ke balapannya guys Oke cuy ini dia seri ke-16 Di Serkuit Setang Malaysia Bersama Bang Jagoditim Pertamina Mandalika SAG Dimulai ya guys ya Oke Oke suara gue serag banget cuy Bentar Kita kembali prokursi ini guys ya Dan benar saja Kita berhasil cuy Mendului para pembarapainan Kita berada di posisi pertama kali Mencoba untuk ngacir Tapi disini kita akan memasuki tikhon tikhon yang cukup berbahaya Untungnya untuk Serkuit Setang ini Agak sedikit lebar guys ya Walaupun sebenarnya Jujur aja dari segi tikungannya cuy Lumayan berbahaya sih guys ya Dimana itu dia cuy Endeksnya dia tuh lebar guys Oke di belakang kita ada Max Koffler Cuy Wah ini benar-benar Nampaknya tidak bisa diprediksi guys ya Di wetness ini guys Tapi odo Disitu juga ada Pedro Acosta Masih di posisi ke-10 Apakah yang terjadi cuy Apakah karena wetness ini guys Line up jadi Merubah cuy Benar-benar aja Ini karena kejutan banget guys ya Terjadi di Serkuit Malaysia ini cuy Dimana sudah gue Sebenarnya udah gue tunggu-tunggu Di GP Jepang kemarin guys ya Misalnya kan kalau udah masuk Asia itu cuy Udah sering terjadi wetness Cuman ternyata belum Uno Kaget dong Ya ampun guys Itu benar-benar barbar banget guys Siapa yang Astaga cuy Lagi-lagi gue udah mau ngenikung dengan bagus Tapi lagi-lagi Untung gak crash cuy Benar-benar aja guys ya Untung gak crash guys Oke Bagus banget Kita memasuki corning itu Masih mencoba cuy Disini kita terkecer ke posisi 11 Benar-benar aja ini cuy Wah benar-benar aja guys Ini benar-benar barbar Dari kemarin Barbar Sekarang barbar juga Padahal ini Kondisinya berbahaya sih cuy Wetness ini cuy Tapi Benar-benar EI nya ini guys ya Wah Dan max offload juga cuy Sudah terkecer di posisi ke belakang Walaupun tadi di belakang kita guys ya Oke bentar Kita disini akan fokus lagi cuy Wah benar-benar kaget guys Ditumbur kayak gitu cuy Untung gak crash guys Benar-benar cuy Kembali lagi disini Kita mencoba Untuk side by side Dengan siapa nih cuy Masih mencoba guys ya Oke side by side lagi Apa kita bisa memblok part Di depan sini Bagus sekali Bagus Terus mencoba untuk mendekatkan lagi-lagi dengan seorang Max Fowler Sebenernya untuk wetness sendiri cuy Sudah terjadi di dalam Ataupun nipah seperti prakses guys ya Cuman memang guys Gak separah ini cuy Nah kalau kalian lihat dari segi Kualifikasi kemarin Itu kayaknya udah beran-ruh Cuman memang lintasannya masih basah guys ya Cuman kalau diras ini cuy Ini benar-benar lagi hujan guys Kalau kalian guys ya Percikan-percikan airnya itu cuy Di kamera Benar-benar napanya deras banget Kalau kalian dengar guys ya Ini gue emang headset guys Kedengeran banget Suara-suara gemuruhnya gitu cuy Benar-benar ini kejutan banget guys ya Dan mudah-mudahan cuy Kita masih bisa Memasuki ataupun zona podium guys Apakah masih bisa Walaupun kayaknya sulit banget Tapi Kondisian ini Apapun bisa terjadi guys Dan kita melebar Sayang sekali untung guys Kita gak Untuk kita tadi agak sedikit Ngerem guys ya Sehingga kita tuh gak terjadi Sliding yang benar-benar Bisa membuat kita crash cuy Oke santu lagi Fokus lagi Fokus lagi Oke santu guys Ini benar-benar memang White race perdana Jadi harus berhati-hati cuy Oke memasuki tukungan depan Ini tukungan kesupuan gue guys Cuman memang Terkadang agak sedikit riskan Oke ini sebenarnya Disini tadi cuy Kita tadi ditumpur guys ya Benar-benar cuy cuy Gue tadi ingin memasuki tukungan itu Dengan enak guys ya Oh no Hampir saja sliding tadi guys Dan disini cuy kita Akan beradu side by Sedangkan Max Hoffler Oke tapi disini berbahaya Kita memasuki tukungan yang tukung Si Ken Dan berbahaya banget cuy disitu Karena tanjakan tiba-tiba guys ya Itu sama lain dengan Sirkuit Astoril Cuman Kayaknya lebih Parahan yang ini sih guys ya Hampir sama juga disitu Kembali lagi disini Masih mencoba untuk Mendekat tiga Dengan seorang Daring Binder Apakah bisa Mencoba untuk Daring inside line Bagus sekali Meng-overtaking seorang Daring Binder Dan hampir tadi Kita tadi bisa Meng-overtaking seorang Jaring Coba guys ya Tapi disini Kita sedikit melebar Dan mencoba untuk Lagi cuy Oke Gagal kembali guys ya Di-overtaking lagi cuy Dan sayang sekali Pembalap dari Indonesia Andi Farid Harus crash Di pelapan kali ini guys ya Nampaknya dia terjadi Sliding cuy Karena memang Ini berbahaya banget guys Di kondisi Wadernya sini cuy Mencoba untuk Mem-block Pas di depan sini Apakah bisa Walaupun agak Oke santuy Bisa banget cuy Oke Masih disini Berjuang Selain bahasa Dengan seorang Daring Binder Oke Masih Mencoba untuk Mem-block Pas seorang Daring Binder Kali ini guys ya Dan kita Diposikan 6 cuy Padahal kita tadi Sudah Sudah podium Cuman ah Itu antara Kaitutoba dan Max Kofler Tadi guys ya Yang menubur kita Tadi guys ya Dan bagus banget cuy Kita memasuki Insight line Yang sangat bagus Tapi memang Masih belum bisa guys ya Walaupun Sudah benar-benar Bagus sih cuy Kembalagi memasuki Tingguan siken Apakah kita bisa cuy Mendapatkan Podium Tapi walaupun Gak yakin Cuman gak apa-apa Kita masih berusaha Saja cuy Mencoba untuk Mengejar seorang Jeremy Alcoba Untung-untungannya Gak keras Di situ juga sudah Bersukur sih guys Oke mencoba untuk Mengasuki tingguan ini Cukup berbahaya juga Oke bagus banget Disitu kita tadi Melebar ya guys ya Kembali lagi cuy Ini area gravelnya juga Benar-benar berbahaya sih guys Kembali lagi guys ya Karena ini benar-benar Kerasa banget cuy Motor gak terlalu cepat Guys ya Karena tertahan hujan Tapi tentunya Ini benar-benar Keren sih guys ya Akhirnya kita Merasakan Di kelas mototree ini Oke kembali lagi Disini kita mencoba Untuk menekatkan gelap lagi Dengan seorang Jeremy Alcoba Nampaknya di depan situ Ada juga seorang John McPie guys ya Oke ini merupakan Persaingan juga cuy Karena kita Masih ketan banget Dengan Tapi di depan Kita akan memasuki Tinggungan yang cukup berbahaya Apakah bisa Oke bagus Bagus sekali Gunforon Ring Dilakukan oleh seorang Bang Jago guys ya Masih mencoba cuy Untuk Menekatkan gelap Dengan seorang Jeremy Alcoba Apakah bisa Tapi di depan sini Berbah sekali Tentang sekali Yang juga namanya Pelebaran guys ya Oke santu cuy Masih ada peluang Disini kita bisa nih guys Bisa nih cuy Bisa nih guys Nah kan Bisa nih cuy Oke masih santu guys Masih santu Bisa nih guys Bisa nih guys Tapi kita harus bener-bener Ini aja guys ya Peran-peran aja Nah disini cuy Aduh tapi Power kita masih Belum bisa guys Menyangi mereka Oke di Ini cuy Longstrain ini Apakah kita bisa Mau upper checking Rider ini guys Ayo bisa cuy Post gas call Oke bisa 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 Mantap sekali guys Dan Jauh ni masih Berhasil Oh no Apakah yang terjadi Apakah kita podium cuy Benar-benar Bagus sekali Dan benar aja guys Kita podium cuy Ya ampun Gak menyangka banget cuy Akhirnya guys Wah walaupun Agak sedikit Gak yakin Cuman akhirnya Kita berhasil Mendapatkan podium cuy Wow 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 Guys ya Di wet rest ini guys Akhirnya Pembalap Indonesia cuy Berhasil menaklukkan Wet rest ini Dengan meraih Podium lagi cuy Walaupun gue tadi Gak nyangka guys Bisa Melawan mereka Di longstrain cuy Karena memang Gue itu gak yakin Cuman ternyata Motor kita Di wet rest Bisa bersaing Dengan mereka cuy Dan bener-bener aja guys ya Wow Wow Gue seneng banget cuy Empat seri Terakhir kita berhasil Mendapatkan podium Terus guys Jadi langsung aja Kita menuju Ke rest restnya cuy Oke guys Jadi ini dia cuy Rest rest di Cirkuit Sepang Malaysia ini guys Yang mana cuy Akhirnya Kaito Toba Keluar Sebagai Pemenang Di kesempatan kali ini Guys Jadi disusul oleh Pedro Acosta Dan juga Bang Jago Yang berada di Podium ketiga guys Wow Wow Dari posisi ke enam cuy Kita mencoba Untuk bertahan Kita mencoba Untuk Bener-bener fokus Supaya kita tuh Tunggak crash Dan akhirnya guys Di tikungan terakhir Kita tuh berhasil Menyalip seorang Jawa Masya Dan juga Jeremy Alcoba Yang mana berhasil Membuat kita Berada di zona Podium lagi Wow 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 Guys ya Bantu cuy Di bawah kita Ada Jawa Masya Ada Jeremy Alcoba John McPhee Dan juga Gabra Digo Yang sayang sekali cuy Disini dia harus Di posisi ke tujuh Padahal Ya dia itu Mau mengejar Seorang Kaito Toba Wow Ini bener-bener Kayaknya Si Kaito Toba Cuman Pedro Acosta Disini juga Ngedapetin poin Wow Bener-bener guys Pokoknya kita Lihat aja nanti cuy Kemudian di bawahnya cuy Ada Max Hoffler Ada Darin Binder Kemudian di bawahnya cuy Ada Andre Minho Philip Salak Stefano Nepa Nicola Antonelli Jason Lupe Square Dan juga Ada Sergio Garcia Yang berada Di zona Terakhir poin Kemudian di bawahnya cuy Ada Yudhisira Yang sayang sekali Satu tingkat lagi Akan mendapatkan poin Tapi gak bisa Kemudian di bawahnya cuy Ada Jiris Pojia Ada Cross Latai Ada Sapkartigas Ada Rapi Topan Cipco Aduh Beli-beli-beli Soalnya ini Agak Ini guys Sering-sering mampir Ini Udhim Jadi Sorry-sori aja Kalau beli-beli Disini ada Yuskuni 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 Rikardo Rossi Ayamu Sasaki Kalang Hendra Rorohenzo Vellon Kemudian di Pesi 28 Sampai ke 35 Ada Donitata Pradita Dimas Agi Pratama Romano Fenati Adrian Penanes Rasuki Ada Marasur Ada Tatsuki Suzuki Dan terakhir Ada Pembalap Indonesia Juga Yaitu Andi Farid Yang sayang sekali Harus di NF Karena Crash Oke cuy Sebenarnya Walaupun Ini kondisinya hujan Tapi Kayaknya Pembalapnya juga Udah pada Ini guys Udah pada Paham gitu Dengan sirkut ini Jadi Kayak crash itu Gak terlalu banyak Biasanya dibandingkan Dengan sirkut-sirkut Sebelumnya Jadi langsung aja Disini kita Menuju Ke Kelas main sementara Cuy Oke guys Untuk kelas main sementara Cuy Dimana Akhirnya Kai Totoba Masih Bener-bener Koko Di penyekelas main Dengan 288 poin Sementara untuk Gabrodigo Akhirnya Meninggalkan Gap lagi Dengan seorang Kai Totoba Dengan 265 poin Tapi masih ada kesempatan Tapi masih ada kesempatan Karena kalau kalian 23 poin Jadi kalau Misalnya besok Kai Totoba crash Gabrodigo bisa Pertama Yes Ini Gabrodigo bisa Menang Cuman Memang agak sedikit Menguntungan Bagi Kai Totoba Gak mungkin juga Besok dia itu crash Cuman Apapun bisa terjadi Sementara untuk Ban Jago Disini masih Berada di posisi keempat Dengan 191 poin Dan Di bawahnya masih ada Jeremy Alcoba Dengan 179 poin Sementara di bawahnya Ada Masih Berada di posisi ke 22 Dengan 1 poin saja Yaitu bagi Oh ternyata 23 Gue lupa Gue gak ngelir disini Agak sedikit seluar Tergok Garcia Sudah menampungkan 1 poin Di posisi ke 23 Sementara untuk bawahnya Belum ada poin lagi Jadi ini ada cuy Mungkin sampai disini dulu Video kita pada Kesempatan kali ini Kita akan kembali lagi Di seri terakhir Di GP Valencia Besok ya Jadi langsung aja cuy Disini gue akhiri Jika kalian suka Jangan lupa di like Comment Dan subscribe Sini di video Bye Bye